hai 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 di depan kita saat ini ada satu unit mesin cuci LG dengan keluhan semua tombol tidak berfungsi teman-teman ya di kita disini sedang melakukan analisa hai 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 Oh ya kita tekan tombol setar ini terbuka seperti ini biasanya di bagian makhluknya apa Terima kasih telah menonton! 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 untuk kontrol tombol ya ya di sini terhubung ke pin nomor satu untuk itu kita salih kita pelan-pelan lakukan pengecekan terlebih dahulu temen-temen ya di sini trobel belum kita temukan penyebabnya selamat menikmati oke teman-teman di sini kita sudah melakukan pengecekan komponen secara visual dan juga kita lepas beberapa kabel atau kawasan pernyang untuk meningkatkan kerapian biar tidak terlihat kata-kata kan temen-temen kita akan coba nyalakan mesin jicinya setelah ini apakah profinya masih terjadi kita coba putar tombol analog disini tombol analog sudah berfungsi ya kita coba tombol petar oke ini adalah perusahaan umum tombol petarnya masih belum berfungsi teman-teman namun untuk tombol semua tombol sudah berfungsi normal dan untuk mengatasi ini untuk mengatasi ini nanti kita akan setiakan satu buah resistor dengan ukuran 2 k2 atau 3 k3 ya namun sebelumnya akan kita tes semua tombol-tombolnya terobu tahuluh teman-teman oke kita coba ya semua tombol sudah normal teman-teman tinggal kita coba tombol petarnya ya 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 tinggal tombol petarnya yang belum berfungsi teman-teman ini adalah kerusakan umum yang terjadi pada mesin dc lg dan cara mengatasinya juga cukup simpel dan mudah kalian bisa perhatikan video ini terus ya tombol setar tidak berfungsi sebelumnya semua tombol tidak ada yang berfungsi sama sekali teman-teman ya di sini tinggal tombol setarnya yang tidak berfungsi untuk mengatasinya cukup mudah teman-teman teman-teman tinggal sediakan resistor 3 k3 lalu campurkan dari c505 menuju tombol setar kalian juga bisa lihat gambar yang muncul di layar perhatikan ya seperti itu cara penjumperannya dan ini adalah hasilnya setelah kita lakukan simpel dengan R3 K3 mantap 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 jadi di sini teman-teman untuk tombol start ini adalah LG ya tidak bisa setar atau kadang bisa setar kadang tidak teman-teman bisa tambahkan satu buah resistor ukuran 1k atau 1 sampai 4k ya dan sumperkan ke tombol yang sebelah kanan kanan tombol start sebelah kanan menuju ke C505 teman-teman kalian perhatikan di sini ya ini adalah SW untuk switch untuk tombol starnya lalu di sini kita tambahkan resistor 3k3 ini kita tambahkan resistor 3k3 lalu kita jumparkan ke C505 kaki sebelah kanan juga teman-teman ya kita coba nah bisa nyala teman-teman oke mungkin seperti itu saja ya buat teknisi pemula mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua eh mesin cuci sudah bisa beroperasi teman-teman kita gunakan resistor ini yang kecil ya tengah watt perhatikan teman-teman ya kita cabut resistornya kita cabut kita cabut kita nyalakan lagi ini tombolnya masih berfungsi teman-teman tombolnya masih berfungsi oke ya kita tekan nah tidak bersetar sama sekali ya semua tombol berfungsi normal ya untuk sebelumnya ini trouble nya memang tombol semuanya itu tidak berfungsi setelah kita lakukan analisa ternyata kita banyak komponen yang retak atau solderan yang korosit setelah kita tangani solderannya kita jumper-jumper seperti masih terjadi kendala setelah sembolnya sudah bisa normal kembali lalu kalian jamperkan ke posisi kaki yang paling kanan tepatnya yang berdekatan dengan intinya setelah kanan dari saya lalu disini ada C505 kalian jamperkan ke kaki bagian kanan seperti ini teman-teman ya ini posisi kabelnya sudah di posisi C505 bila disumburkan ke sini nah ah 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 ini soldere udah panas ya oh tiba-tiba dicabut soldere menerah zupełnie sorry guys ini soldernya dicabut menerah sudah dicabut nanti nunggu panas dulu ya nunggu panas sekitar 2 menit 2 menit tapi ini sound yang bagus tidak sampai 2 menit panas panas nah ini sudah panas teman-teman tidak sampai 2 menit tidak sampai 2 menit sudah panas ini masih menyolok nah ini sudah kita sambungkan nah ya mantap teman-teman mantap 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 kalian perhatikan ya labungnya sudah menyala oke sekian dari saya terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullah mantap teman-teman hari ini kita selesai mengerjakan unit LG inverter dengan keluhan tombol tidak berfungsi dan juga tombol start tidak berfungsi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih